Intro Lihat dunia dengan cara berbeda Sebut hari dengan semangatmu Buka jendela, dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi satu masa baru Kreatif, you're my inspiration Kreatif, marikan yang terbaik untuk kita Kreatif, you're my inspiration Keep the best for me and you Keep the best for me and you Intro I'm 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 Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Getalk kembali hadir untuk anda Pemirsa Lombok yang terkenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid Memiliki beragam kegiatan keagamaan Salah satunya yang tengah digelar di Islamic Center Yaitu Olimpiade Pencinta Quran 2 Nah untuk membahas event tersebut Sudah hadir bersama kami ada Ustadz Bakat Jadi, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Kemudian Ketua Odot NTB Lalu Puja Basuki Rahmat Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah Dan Ketua Panitia Olimpiade Pencinta Quran 2 Yaitu Ustadz Ahyar Cedi Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah Baik Baik, kita menuju Ketua Umum DPP Odot Ini One Day One Juice Nah Ustadz, sebelum kita ke event Ini bisa dijelaskan Mungkin ada pemirsa di rumah yang belum Mengetahui apa sih One Day One Juice itu Atau komunitas ini kegiatannya apa gitu Ustadz? Iya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama One Day One Juice itu adalah sebuah komunitas Komunitas berbadan hukum Yang lahir tanggal 11 November 2013 Diawali dengan mimpi dari para pendiri Yang awalnya mereka inginkan ada Keistikomahan dalam diri pribadi masing-masing Biar bisa ngaji minimal 1 hari 1 juice Lalu akhirnya beliau mengajak teman-teman yang lain Untuk membuat satu grup WhatsApp 30 orang Ayo kita mulai ngaji coba Untuk saling mengingatkan dalam grup itu Ternyata setelah dibuatkan grup itu Membuat mereka menjadi semakin istiqomah Lalu timbullah cerita dari mulut ke mulut Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang tertarik Untuk juga menikmati sistem yang telah mereka buat pada awalnya Sehingga akhirnya lahirlah gerakan One Day One Juice Menjadi sebuah komunitas berbadan hukum Kalau di akutan notarisnya namanya perkumpulan Dan sampai kini akhirnya bisa semakin dikenal masyarakat Ustadz, kalau untuk anggota sendiri Apakah terbatas di Indonesia saja atau seperti apa Ustadz? Ya Alhamdulillah sekarang member One Day One Juice Sudah berjumlah 113.711 orang Tersebar di 34 provinsi 181 kota kabupaten dan 21 negara Jadi banyak member One Day One Juice Bahkan sampai di luar negeri Oh bukan hanya di Indonesia saja berarti? Tuh, sampai ke luar negeri Baik Ustadz Nah Ustadz, ini kan sudah masuk ke sekian tahun Nah perkembangannya dari tahun ke tahun ini Seperti apa Ustadz melihat perkembangan Ustadz sendiri? Iya pada awalnya kan kami melihat bahwa gerakan ini Akhirnya menjadi sebuah gerakan yang akhirnya diminati oleh banyak orang Awalnya kita berdiri 11 November Di akhir Desember 2013 itu sudah 10.000 orang Nah lalu kita buat grand launching waktu itu 4 Mei 2014 di Masjid Istiqlal Targetnya ada 30.000 orang Ternyata Allah terhadirkan lain Waktu itu dihadiri oleh 70.000 orang Dan kita dapat rekor dunia Dengan peserta tilawah terbanyak pada saat itu Nah waktu itu kita ngetes apakah ini sekadar euforia belaka Apakah memang cuma kesenangan apa Gerakan sesaat saja Maka tahun berikutnya 2015, 30 Agustus 2015 Kita bikin peringatan kemerdekaan ERI dalam bingkai islami Odot untuk negeri Sekaligus untuk ngetes apakah memang ini euforia atau bukan Ternyata memang waktu itu yang hadir sudah 30.000-40.000 masa gitu 2016 juga dibuktikan waktu itu kita ada Olimpia, ada pencinta Quran yang pertama Ada kurang lebih 125.000 orang yang hadir di Bekasi waktu itu Dari tanggal 5 sampai 13 November Diakhiri dengan tilawah akbar di Stadion Patriot Bekasi Kita tilawah di dalam stadion Ada kurang lebih sekitar 30.000 orang yang hadir di sana Jadi akhirnya Alhamdulillah kami meyakini bahwa ini adalah Memang keinginan dari masyarakat Dari awalnya yang hanya gerakan 30 orang sampai sekarang menjadi 100.000 orang Sehingga akhirnya kami meyakini mudah-mudahan Dan kami juga mengajak orang-orang, teman-teman kalian untuk ikutan gabung di OneDeWanJ Agar semakin menguatkan, akan menjadi magnet Dan akhirnya membuat orang lain yang belum tersentuh Akhirnya semakin semangat karena memang memiliki banyak teman-teman dan saudara di OneDeWanJ Nah ini perkembangannya memang Mirsa dari tahun ke tahun sangat terlihat Ustaz ya Nah Ustaz, ini di tahun ini untuk Olimpiade Pencinta Quran kan diadakan di Lombok Nah harapan Ustaz sendiri untuk Olimpiade Pencinta Quran yang kedua ini apa Ustaz? Ya pada awalnya kan memang OneDeWanJuice itu DPP memiliki kegiatan eventnya hanya seputaran di Jabotabek Dan betul-betul terasa bahwa syiar dari event-event akbar nasionalnya waktu itu diakhiri dengan OPQ pertama Itu memberikan magnet kepada wilayah-wilayah di sekitar Jabotabek Di Pulau Jawa dan Sumatra itu terbukti memang member yang berbondong-bondong bertambah untuk ikut memang semakin meningkat Maka kami ingin memberikan penyebaran magnet itu ke daerah-daerah lain dan kita membagi Mendistribusikan syiar itu kepada daerah lain Maka akhirnya diputuskan Olimpiade Pencinta Quran ini kita lelangkan kepada teman-teman Dan akhirnya teman-teman NTB tertarik dari beberapa provinsi yang tertarik Setelah kita pertimbangkan akhirnya diputuskanlah di NTB Agar memang syiar itu lebih dirasakan oleh teman-teman di Indonesia Tengah dan Timur gitu Harapannya magnet itu semakin mengejala dan dinikmati banyak orang Dan mudah-mudahan bukan lagi Jabotabek sebagai penyumbang member terbanyak One Day One Just Tapi mudah-mudahan di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah semakin merasakan nikmat itu Dan kemarin ketika saya keliling di beberapa daerah di Indonesia Tengah dan Timur Memang sudah terlihat gejala-gejala semangat teman-teman untuk bisa dekat dengan Al-Quran Mudah-mudahan dari OPQ ini yang ditargetkan ada 150 ribu orang hadir besok Di tanggal 6-10 September bisa semakin membuat itu Membuat semangat baru, menyuntikkan semangat dan menjadi magnet tersendiri Untuk bisa dekat kepada Al-Quran, mudah-mudahan Agar syiar cinta Al-Quran bisa tersebar ke dalam Indonesia Karena kan jargon kita membumikan Al-Quran, melangitkan manusia Mudah-mudahan Mirsa kita beri kesenjaraan, kita akan kembali di Getalk sesaat lagi Terima kasih Mirsa Anda masih bersama kami di Getalk Dan kita kembali kali ini Saya ingin berbincang-bincang dengan Ketua OJOT NTB Lepujo Basuki Rahmat Ustaz Pujo, kalau tadi saya sudah bertanya kepada Ustaz Bakat itu mengenai perkembangan OJOT di Indonesia Kalau di Lombok sendiri, perkembangan OJOT seperti apa? Dan ini kalau melihat member sendiri apakah dari remaja saja atau dari yang sudah dewasa atau bagaimana? Baik, terima kasih Alhamdulillah khusus di NTB ya Saya karena Ketua NTB maka saya bicara member OJOT di NTB Jumlah secara real kita punya member sekarang ini sampai hari ini Sudah mencapai 2.954 member Itu yang secara tertulis Yang kemudian setiap hari aktif untuk melakukan report Atau mutaba'ah kepada admin, kepada grup Tetapi di luar itu, karena kita sudah melakukan Ada pilot project di beberapa sekolah Itu sudah mencapai angka 10 ribuan Dari anak-anak siswa Itu kalau bicara kuantiti ya Jadi jumlah kami baru mencapai 2.954 member Dan ini insya Allah terus akan kita upayakan untuk terus bertambah Mudah-mudahan pasca pelaksanaan Olimpia di Pencinta Quran ini OJOT di NTB semakin diminati Kemudian segmen Yang ikut dalam komunitas OJOT ini beragam Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa Sampai bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lanjut usia Kemudian yang paling mengembirakan Di NTB ini kita sedang menggarap Apa namanya Pejabat-pejabat pemerintah Dan Alhamdulillah di beberapa daerah Termasuk di profesi NTB Pejabat-pejabat di Pemprov ini Sudah banyak yang mengikuti program kita Dan saya kebetulan masuk dalam grup-grup mereka Luar biasa Semangat untuk terus menjadikan Al-Quran ini Sebagai bacaan utama dalam hidupnya itu luar biasa Terlihat dari laporan-laporan beliau-beliau yang Sebelum subuh sudah laporan Bahkan mungkin selesai sholat tahajud sudah laporan Ini mengenai teknis laporan sendiri atau report tadi Mungkin ada pemirsa di rumah yang belum mengerti Bagaimana sih membaca Al-Quran kok laporan Seperti apa ini sebenarnya teknisnya? Laporan ini sebenarnya hanya sekedar untuk menertibkan Dan untuk mengetahui Seberapa besar jumlah member kita yang aktif Bertilawah gitu loh Jadi tidak ada tujuan lain Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bakat bahwa Dalam satu grup itu jumlahnya 30 orang Itu grup dalam Whatsapp ya 30 orang Jadi yang 30 orang ini oleh admin dibagi Jus satu Siapa yang telawah Jus 30 sampai Jus 30 siapa yang telawah Jadi Dalam satu hari Satu grup ini bisa hatam 30 jus Nah Masing-masing member Masing-masing orang Dia hatam satu bulan Nah jadi Laporan itu hanya sekedar untuk menertibkan Oh bahwa hari ini Kita bisa Hatam 30 jus Karena semua Semua sudah Memberikan laporan Jadi Bukan untuk Semata-mata untuk ditahu bahwa Oh saya yang rajin ngaji Bukan Untuk menertibkan Sekaligus Di sana untuk memotivasi Jadi ketika ada orang Atau member yang belum Holas Istilahnya Sebelum Selesai ngaji Satu jus Maka admin memberikan Bukan memperingati Tetapi mengingatkan Ayo holas Halo holas Kayak-kayak gitu loh Baik Kemudian Ustaz Pujo Di tahun ini kan Kelombok Atau Ustaz Tenggara Barat Terpilih sebagai Tuhan rumah Pecinta Quran Yang kedua Nah ini persiapannya Seperti apa Ustaz Dan Kenapa Ustaz kemudian Memberikan amanah ini Kepada provinsi kita Ustaz Ya Alhamdulillah Persiapan kita Terus Kita benahi Kalau Mau menghitung Persentase Kesiapan kita Insya Allah Sudah mencapai Angka 75% Ya Yang 25%nya ini Dalam rentang Waktu 2 bulan Terus kita Ikhtiarkan Untuk bisa Kita maksimal Di dalam Persiapan-persiapan Pelaksanaan Olimpiade Pencipta Quran Tentu banyak hal Yang masih kurang Dan ini sedang Diikhtiarkan oleh Panitia Dan Alhamdulillah Panitia Dengan segala Kemampuannya Ya Yang di Komandoi oleh Al-Ustaz ini Al-Ahyar Untuk Terus Apa namanya Mengajak Kawan-kawan Panitia Dalam rangka Persiapan itu Nah Apa namanya Untuk peserta Yang Laporan dari Panitia Bahwa Peserta Yang sudah Mendaftarkan diri Insya Allah Untuk mengikuti Olimpiade Pencipta Quran Ini Sudah Sekitar 20 26 26 26 Provinsi Di seluruh Indonesia Dan Dan Insya Allah Akan Segera Menyusul yang lain Jadi kita Berharap Maksimal Yang akan Mengikuti Olimpiade Pencipta Quran ini Sekitar 32 Provinsi Ini Harapan kita Masing-masing Provinsi Oleh Panitia Kemudian Diberikan jatah Mengirim 10 orang Peserta Dari Masing-masing Provinsi Kemudian Ada peserta Di luar Peserta utama Ya Peserta utama ini Yang mengikuti Lomba utama Ada di luar itu Yang kemudian Nanti mengikuti Lomba-lomba Pendukung yang lain Dan itu Akan berasal Dari 181 DPA Di seluruh Indonesia Yang sudah Menyatakan Siap untuk Menghadiri acara Dan kalau itu Jumlahnya Lebih besar lagi Kita tidak Membatasi Bahkan ada yang Mungkin besok Satu rombongan Itu 500 orang Itu sudah ada Yang membuat Sudah ada Kayak Jawa Timur Itu dia sudah Booking pesawat Jawa Barat Juga begitu Bahkan besok Mungkin Legundi itu Akan terus Penuh Sama peserta odot Tinggal Antum Siapkan Segala Ini kan melihat Event yang Begitu besar Pesertanya Pastinya Tidak Hanya Di Misat Tenggara Barat Seperti yang Ustaz ceritakan Berdatangan Dari berbagai macam Provinsi Nah Kalau Ustaz Tujo Melihat Sudah maksimalkah Dukungan dari Pemprov sendiri Dan pihak-pihak Termasuk Masyarakat Tentunya Di Misat Tenggara Barat Alhamdulillah Khususus dari Pemerintah Provinsi Karena Beliau Dari Pemerintah Provinsi Dalam hal ini Lewat Sekretaris Daerah Luar biasa Jadi Beliau Mendukung Penuh Pelaksanaan Kegiatan OPQ 2 ini Dan itu Terlihat Dari bantuannya Secara Material Maupun Immaterial Ya secara Material Alhamdulillah Teman-teman Juga sudah Mendapatkan Bantuan itu Dan Jumlahnya Tentu Relatif Relatif Yang penting Itu Wujud Dari Dukungan Dari Pemerintah Provinsi Kemudian Termasuk Dari Pemerintah Kabupaten Kota Yang ada Di Pulau Lombok Ini Begitu Antusias Memberikan Dukungan Kemarin Suri Kalon Rasalo Sitar Bakat Sudah Ketemu Dengan Bupati Lombok Barat Dan Bupati Lombok Barat Dengan Segala Apa Kemampuan Lombok Barat Untuk Mendukung Ini Jadi Malah Beliau Sudah Mengerahkan Instansi Terkait Yang ada Ketanya Dengan Kegiatan Kita Untuk Mendukung Kita Artinya Bahwa Pemkap dan Pemerintah Kota Khususus Di Lombok Ini Alhamdulillah Sudah Menunjukkan Keseriusannya Mendukung Kegiatan Olimpiade Pecinta Quran Karena Disadari Bahwa Memang Walaupun Ini Tingkat Nasional Tetapi Ada Beberapa Negara Yang Sudah Siap Untuk Mengirim Utusannya Seperti Mesir Kemudian Malaysia Kemudian Insyaallah Australia Juga Akan Menghadirkan Pesertanya Baik Terima Kasih Ujur Bisa Kita Istirahat Nanti Kita Kembali Bincang-bincang Dengan Bindang Tamu Kita Di Getalk Saat Lagi Terima Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di Getalk Dan kita Sudah Berada di Penghujung acara Namun Sebelumnya Kita Akan Bertanya-tanya Dengan Ketua Panitia Olimpiade Pecinta Quran Ustadz Ahyar Nah Ini bisa diceritakan Sebenarnya Olimpiade Pencinta Quran 2 ini Seperti apa Artinya Sejarah dari Olimpiade Pencinta Quran Sendiri Seperti apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Opieki 2 ini Sebenarnya adalah Merupakan Lanjutan Dari Opieki 1 Dimana Opieki 2 ini Ingin melanjutkan Sebuah Opsesi Yang sangat sukses Yang terjadi Di Opieki 1 Di sana Alhamdulillah Sekitar 50 ribu Dodger Berkumpul Di dalam Satu Majlis Stadion Dan Alhamdulillah Itu memberikan Suasana Dan muansa Yang sangat berbeda Ketika Masyarakat Dan Odoja Seluruh dunia Berkumpul Di sana Dan kami Di Musa Tenggara Barat Lombok Kuntur khususnya Ingin mengulang Kesuksesan itu Syiar Syial Al-Quran Ini harus terus Digaungkan Dan Alhamdulillah Di komunitas Wandi-Wandi Melalui Kegiatan Akbar Yang inilah Kegiatan Odot Yang paling besar Yang dilaksanakan Setiap 3 tahun Sekali Dan tadi Pak Pak Sudah menceritakan Kepada kita semua Ingin memberikan Suasana yang berbeda Bahwa Kegiatan Kegiatan Anakbar Itu tidak hanya Terpusat Di Jabutabek Tapi sekarang Sudah Masuk ke Daerah-daerah Dan Alhamdulillah Hari ini Insya Allah Di bulan September Nanti OPEGI 2 Ingin melanjutkan Suksesnya OPEGI 1 Di Bekasi Tahun 2016 Setelah Kalau Melihat rangkaian Kegiatan sendiri Yang akan Dilaksanakan Di Olimpia Di Pencinta Quran 2 Ini Apa saja Rangkaian Kegiatannya Kemudian Nanti Pada tanggal Berapa Ini Akan Dilaksanakan Baik Kegiatan Kegiatan Kita Terbagi Mungkin Tiga Pertama Ada Lomba Utama Yang pertama Itu Ada Pre-event Jadi Ada Pre-event Ini Banyak Sekali Kegiatan Kegiatan Dalam rangka Menyambut Datangnya Hari H OPEGI 2 Pre-event Ini Kemarin Kita Sudah Mengadakan Hari Permobon Ada Kemudian Seleksi Daerah Kemudian Kita Juga Akan Mengadakan Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Ada Paksos Dan lain Sebagainya Ada Free-event Kemudian Yang kedua Ada Simpesium Ada Seminar 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 Tentang Al-Quran Tentang Utan Keluarga Dan Banyak Seminar Seminar Yang Mendatangkan Para Artis Para Pembicara Di Pingkat Nasional Kita Datangkan Untuk Duduk Bersama Membahas Tentang Bagaimana Al-Quran Memberikan Suatu Perubahan Kepada Umat Manusia Khususnya Umat Islam Kemudian Yang ketiga Ada Festival-festival Lomba Untuk Mendukung Kegiatan Lomba Utama Ini Jadi Ada Lomba Lomba Yang Kita Adakan Sebelum Atau Ketika Berjalannya Lomba Lomba Utama Itu Ada Lomba Hadro Ada Lomba Nasir Ada Lomba Memana Ada Lomba Pembuatan Dokumenter Tentang Perjalanan Komunitas Wande Wanjus Yang Diikuti Oleh Seluruh Apa Namanya Pengurus Pengurus Yang Ada Seluruh Provinsi Indonesia Kemudian Juga Ada Lomba Menulis Yang Berkaitan Tentang Al-Quran Dan Lombok Mungkin Insyaallah Dan Banyak Lomba Lomba Yang Kita Adakan Dalam Rangka Memeriahkan Kegiatan Olimpiade Pecinta Al-Quran Dipusatkan Di Islamic Center Dan Akan Dipusatkan Di Lombok Islamic Center Masjid Kebanggaan Provinsi Pusat Kalaubaran Ustaz Hayar Kalau Dari Peserta Sendiri Harus Anggota Odos Atau Terbuka Untuk Masyarakat Umum Baik Untuk Peserta Kita Buka Untuk Umum Alhamdulillah Tadi Lupa Saya Jelaskan Bahwa Ada Lomba Lomba Utama Yang Kami Adakan Yang Kami Akan Laksanakan Disini Yang Pertama Ada Lomba Tafizul Quran Yang Maksud Dikenal Dengan Mtki Musabakah Tilaw Quran Kemudian Yang Kedua Ada Musabakah Hibzul Quran Dan Yang Ketiga Ada Lomba Tafizul Quran Dan Ini Diikuti Oleh Umum Tidak Hanya Oleh Anggota Autor Kalau Pemirsa Di rumah Ingin Mendaftar Ini Kemana Ustaz Apa Kalau Pemirsa Di rumah Ingin Mendaftar Ini Kemana Ustaz Mendaftar Apa Untuk Menjadi Peserta Di Olipiade Nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Di Lombok Nusa Tenggara Barat Sudah Melaksanakan Seleksi Tingkat Profesi Nusa Tenggara Barat Yang Dilaksanakan Pada Pertengahan Bular 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 Di Di Dibuti Oleh Hampir 200 Peserta Yang Tersebar Di Seluruh Daerah Di Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah Peminatnya Sangat Tinggi Dan Kami Sudah Menghasilkan 8 Pemenang Yang Nanti Akan Menjadi Perwakilan Nusa Tenggara Barat Untuk Bersaing Dengan Provinsi Provinsi Yang Lain Alhamdulillah Yang Bisa Diikuti Oleh Masyarakat Nanti Langkaian Lomba Yang Bukan Lomba Utama Bisa Mengikuti Seminar 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 Yang Insyaallah Sangat Bermanfaat Untuk Masyarakat Nusa Tenggara Barat Dan Seluruh Indonesia Yang Kedua Bisa Mengikuti Rangkaian Festival Festival Lomba Dari Ada Lomba Memana Ada Lomba Hadro Lomba Nasir Lomba Penguatan Dokumenter Kemudian Blog Dan Lain-lain Sebagainya Dan Ini Terbuka Untuk Umum Dan Saya Selaku Panitia Mengajak Kepada Masyarakat Yang Kebetulan Menyaksikan Apa Namanya Program Ini Saya Mengajak Bagi Yang Belum Mendaftar Ayo Kita Rameikan Dan Insyaallah Inilah Kegiatan Yang Mudah-mudahan Kita Harapkan Mendapatkan Perkahan Ribok Dan Apa Namanya Mampat Yang Besar Untuk Musa Tenggara Barat Dan Indonesia Secara Umum Satu Tujuan Dari Al-Quran Melalui Kegiatan Olimpiade Penjuta Quran 2 Yang Benar-benar Ingin Dicapai Di Khususnya Untuk Indonesia Tenggara Barat Ini Apa Tanya Pertama Pertama Tadi Sudah Disini Melayu Pakat Memujuk Bahwa Tujuan Kita Sebenarnya Pertama Kita Ingin Mensyarkan Bahwa Ayo Kita Rame-rame Membaca Saya Sering Menyampaikan Bahwa Umat Islam Salah Satu Yang Menyebabkan Dia Mundur Itu Adalah Karena Kita Jauh Dari Kitab Suci Kita Nah Melalui Kegiatan Oplek 2 Ini Kita Ingin Mengajak Umat Islam Khusus Dan Semua Bagaimana Kita Apa Namanya Mentradisikan Tilawah Dalam Kehidupan Kita Sebenarnya Maka Tema Besar Dalam Oplek Kita Di Lompok Ini Adalah Mentradisikan Tilawah Membangun Negeri Quran Kita Ingin Rumah Rumah Kau Muslimin Masyarakat Mentradisikan Tilawah Ini Setiap Hari Mentilawah Membaca Al-Quran Ini Setiap Hari Bukan Hanya Bulanan Tahunan Mingguan Apapun Tahunan Dan Kita Berharap Melalui Syiar Obeki 2 Yang Dilahkan Di Lompok Ini Syiar Menggaungkan Dan Memuliakan Al-Quran Ini Semakin Tinggi Dan Kejinggaan Kepada 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 Sisi Al-Quran Semakin Semakin Tinggi Dan Mudah-mudahan Kita Berharap Bersama-sama Mengapatkan Syafaat Dari Al-Quran Yang Kita Baca Setiap Hari Amin Terima 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 Grup 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 Dikirim Kepusat Nanti Kemudian Dicarikan Grup Mana Yang Masih Ada Kosong Setelah Dapat Grup Nanti Admin Yang Menjapri Yang Bersangkutan Menjapri Kapan Dia Siap Mulai Mengaji Kemudian Dikasih Just Berapa Nanti Admin Kalau Sudah Siap Sudah Dia Menjadi Membar Odot Jadi Tidak Perlu Pakai KTP Tidak Perlu Daftar Pakai Uang Tidak Perlu Seperti Buat Daftar Lomba Atau Daftar Mau Jadi Anggota Apa Ini Bisa Dari rumah Tinggal Langsung Daftar Online Terakhir Dari Ustaz Mungkin Ada yang Ingin Disampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Dan Tenggara Barat Ini Tentang Agar Memumpuk Kecintaan Al-Quran Yang Pertama Kami Mengajak Sebanyak Banyaknya Masyarakat Untuk Segera Bergabung Ayo Bergabung Dalam Komunitas Wandewanjus Caranya Gampang Tinggal Klik www.wandewanjus.org Disitu Bisa Nanti Diarahkan Untuk Pendaftaran Lalu Teman-teman Sekalian Kami Mengajak Karena Apalah Jadinya Jika Komunitas Wandewanjus Ini Hanya Diikuti Oleh Kami Pengurus Yang Kurang Lebih Seribuan Orang Di Seluruh Dunia Itu Artinya Komunitas Quran Itu Sangat Tidak Menarik Karena Yang Mengikuti Sedikit Maka Ketika Banyak Orang Yang Sudah Hadir Yang Ikut Bergabung Sekarang Sudah 113 Ribu Ditambah Dengan Tambah Banyaknya Lagi Itu Menandakan Bahwa Komunitas Menarik Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Satu Hal Yang Saya Ingat Dari Seorang Ulama Pernah Mengatakan Jika Kamu Sedang Malas Baca Quran Bisa Jadi Bukan Kamu Yang Sedang Malas Tapi Bisa Jadi Karena Al-Quran Yang Enggak Mau Dibaca Sama Kamu Itu Artinya Padahal Al-Quran Yang Menjadi Penolong Kita Di Hari Kiamat Al-Quran Yang Untuk Mensiarakan Quran Karena Banyak Orang Yang Belum Tersentuh Sama Quran Banyak Survei Yang Mengatakan Waktu Itu Survei PT IKI 2012 Cuma Ada 12% 13% Masyarakat Indonesia Yang Bisa Baca Quran 2013 Naik Jadi 15% Anggap Masyarakat Muslim Indonesia Ada 200 Juta Berarti Cuma 30 Juta Orang Yang Cuma Baca Quran Nah Itu PR Kita Ayo Ajak Dan Mudah-mudahan Terima kasih Banyak Atas Waktunya Sangat Menarik Perbincangan Kita Hari Ini Dan Saksikan Terus Program-program Terbaik Hanya Di GTV Terima kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Di Gtalk Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih